Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Merdeka Belajar. Free daily knowledge and step-by-step tutorial. Sahabat Merdeka Belajar, sebelum saya melanjutkan, tolong bantu saya mengembangkan channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Agar kita bisa terus berinteraksi, dan Sahabat Merdeka Belajar akan mendapatkan tutorial bermanfaat setiap hari dari channel ini. Sahabat Merdeka Belajar, karena banyak yang meminta untuk mengulas kembali video tips dan trik WhatsApp, setelah saya posting video di atas, maka saat ini saya akan coba hadirkan 3 tips dan trik terbaru yang wajib kita tahu. Baik, Sahabat Merdeka Belajar, yang pertama adalah cek siapa orang yang paling sering kita hubungi di WhatsApp. Sahabat, karena intensitas kita dalam berinteraksi di aplikasi ini, sehingga tentu ada beberapa orang atau grup yang paling sering kita ajak untuk ngobrol. Nah, grup manakah dan siapakah orang yang paling sering kita ajak chat? Caranya adalah kita buka aplikasi WhatsApp, kemudian kita ketuk 3 titik yang berada di sudut ini, kemudian kita pergi ke setelan, kemudian kita pergi data dan penyimpanan, dan kita pergi ke penggunaan penyimpanan. Taraaa, dan inilah daftar urut grup dan orang-orang yang paling sering kita ajak ngobrol di WhatsApp. Nah, kalau sahabat mungkin melihat, di samping itu menunjukkan jumlah banyak file yang kita kirim dan telah kita terima. Saya buka satu grup, contoh, grup SMA N3 Tanjung Jabung Timur ini. Nah, kalau dilihat, ada sekitar 7 ribuan pesan teks, kemudian ada seribuan foto yang telah dikirim, ada sekitar 144 video yang telah saya terima, mungkin juga saya telah saya kirim. Nah, apakah ini bisa kita kosongkan? Bisa, tapi saran saya hati-hati, karena bisa saja foto atau data yang kita butuhkan semua juga ikut terhapus. Jadi, cara menghapusnya adalah tinggal kita pilih mana yang mau kita hapus, kemudian kita hapus item. Tips dan trik yang kedua adalah menandai chat yang belum kita baca. Kita semua pasti pernah mendapatkan pesan teks yang cukup panjang dari seseorang, entah dari itu curhatan dia, atau dia mengirimkan berita, atau pesan motivasi dari seorang motivator. Namun, mungkin pada saat yang sama, kita mungkin sedikit agak sibuk, atau kerepotan karena ada kegiatan mendesak yang harus kita kerjakan. Nah, pesan ini sebenarnya bisa kita baca setelah kegiatan kita selesai. Namun, untuk mengingatkan kita bahwa pesan ini sebenarnya belum kita baca, kita bisa menandai bahwa pesan ini belum kita baca. Caranya adalah, pilih pesan yang sudah kita baca, lalu tahan, pergi ke sudut titik 3 ini, lalu pilih tandai belum baca, dan pesan tadi kembali berwarna biru. Artinya, belum kita baca sama sekali. Sahabat Merdeka Belajar, tips dan trik yang terakhir pada kesempatan ini adalah, kita bisa mengirim pesan WA tanpa mengetik. Caranya adalah, kita meminta bantuan Google Assistant untuk mengirimkan pesan tanpa bersusah payah untuk mengetik. Nah, ini sangat cocok untuk kita gunakan dalam keadaan sibuk, dan kita tetap harus menuliskan sesuatu sebagai tanda bukti. Caranya adalah, kita buka Google Assistant di sudut atas ini, dan kita lakukan seperti ini. Kirim pesan WhatsApp Anda mau kirim pesan kepada siapa? Menteri Keuangan Apa isi pesannya? Kirim uang 1 miliar Pesannya kirim uang 1 miliar Anda mau kirim atau ubah pesan itu? Kirim Mengirim pesan Baik sahabat Merdeka Belajar, demikian 3 tips dan trik WhatsApp yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!